Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita malam ini mau ke Madinah ke Kornes eh mau kemana ke Madinah kita kumpul di Kornes hari ini ini jamaah kita banyak nih kebetulan ada Pak Juwaini ini kita berangkat bareng-bareng ada Ustadz Masyur lagi duduk Masyur Masyur lagi duduk ini kita nih semua ini tuh bisnya banyak belum berangkat mungkin insyaallah berangkatnya jam 12 malam ini ini banyak kebetulan nih kita lagi berkebut-kebutan panasnya disana ini tempat parkiran karena sudah pernah mumpulnya ini hai 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 sebagian udah pada berangkat ini bisnya belum pada berangkat juga nih pada munggung kayaknya berangkat barengan kita ini berangkat kota Madinah tersebut kepada jamaah warang siapa yang masuk ke batasan kota Madinah kemudian dia masuk ke dalam kota Madinah tersebut apa jadi Rasulullah Allah wabarakatuh maka aman hatinya dari permasalahan permasalahan hati apalagi ketika jamaah nanti berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak ada yang disawak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi ketika akan memasuki kota Madinah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa bukan luar biasanya jamaah yang disini tapi luar biasa terlihatkan hari luar biasa malam ini berlalu dengan perjuangan para jamaah bukan hanya perjuangan dari jamaah tapi perjuangan saya berdiri depan dan mengucapkan suara yang langtang para jamaah kenapa karena tidak ada ada mikrofon para jamaah jadi para jamaah yang dimuliakan Allah s.w.t nanti para jamaah ketika masuk ke kota Madinah ada beberapa hal yang perlu para jamaah siapkan ada beberapa hal yang perlu para jamaah tanamkan di dalam hati para jamaah semuanya mau tahu atau tidak mau tahu atau tidak mau tidak nanti masuk Madinah karena belum masuk Madinah masalah atau penasaran tidak tahun depan datang lagi insyaallah kita akan membahasnya kuntas saja untuk percaya saja silet jadi para jamaah yang dimuliakan Allah s.w.t berhubung para jamaah malam sudah menunjukkan setengah tiga itu adalah waktu nus minal ibadah para jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam dalam majmu'nya sarah imam al-muslim mengatakan setengah malam apa sepertengah malam daripada malam tersebut itu adalah malam yang mempunyai keberkahan apalagi hari ini para jamaah akan menuju kota Madinah maka marilah kita bersama-sama memutarkan selawat kepada baginda Rasulullah s.w.t siap untuk berselawat? siap untuk berselawat? siap subhanallah ini semangatnya jamaah ini luar biasa ketika dikatakan siap untuk berselawat siap nanti kalau dikatakan untuk siap untuk perang? siap! siap! karena masih ada yang kini di Saudi kalau ada yang bilang siap untuk perang monggo kita barang baru di Palestine kejauhan Ustadz mari kita bersama-sama berselawat sudah siap para jamaah semuanya? kita berang selawat aja Bismillahirrahmanirrahim s.O.S. selamat menikmati 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KSA Dimanaku berada Hari ini Pagi Pagi subuh Lagi di Madinah Al-Munawaroh Kita harus melaksanakan Ibadah Selat subuh Dan habis melaksanakan Ziarah kemukam Rasulullah Dan ini Dan seterusnya sekarang Mukuh makam wakil Untuk melakukan ziarah Kubur Para sahada Serta Yang lainnya Insya Allah Semoga Dimanapun Sekarang sahabat NTB Berada Secepatnya Ke Madinah Untuk dipanggil Ziarah maupun Yang lainnya Insya Allah Amin amin Al-Munawaroh Terjadi pertempuran yang sangat luar biasa Pertempuran itu Terjadi di Uhud Pasukan Islam Pada saat itu Para jamaah Telah dipersiapkan Oleh Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Para jamaah Dimulai Pertempuran Uhud itu Kapan? Pada Tahun Ketiga Hijrah Pada tahun Keberapa? Rasulullah Melakukan Pertempuran Uhud Pada tahun Ketiga Hijrah Allah Dan tahu Enggak Para jamaah Kapan Kejadian Itu Terjadi Hari ini Bulan Apa Para jamaah Ramadhan Sawal Sawal Tanggal Berapa Sawal Dua Sawal Tiga Berapa Hari Kita Kuasa Sawal Adua Tiga 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 Kuasa Sawal Persebut Para jamaah Itu Disunahkan Tujuh Hari Dengar Kuasa Sawal Disunahkan Berapa Hari Tujuh Hari Sekali Lagi Berapa Hari Kuasa Sawal Tujuh Takbir Allah Wakbar Takbir Wakbar Pada Tahun Ketiga Hijrah Tersebut Para jamaah Selesai Salat Idul Fitri Datang Khabar Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Kota Madinah Al-Bunawarah Dali Salah Seorang Sahabatnya Yang Mengatakan Apa Para jamaah Yang Mengatakan Bahwa Abu Sabyan Dengan Hindun Bin Mus'ah Dengan Sahabat-sahabatnya Datang Dengan Bala Bantuan Pasukannya Seribu Orang Memasuki Kota Madinah Al-Bunawarah Dan Apa Yang Terjadi Pada jamaah Perjalanan Yang Mereka Lakukan Dia Terus Selama 6 Hari Mulai Dari Tanggal 1 Sawal Sampai Di Di Madinah Madinah Pada Saat Itu Langgal Hamza Sawat Tanggal Berapa Orang Kapir Kuraish Sampai Madinah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Iqibak Dengan Semua Sahabatnya Melakukan Diskusi Diskusi Itu Berisi Apa Para Jamaah Akhirnya Kita Mulai Bangga Sebagai Pemuda Yang Sudah Menikah Jangan Bangga Pemuda Pemuda Bangga Hari Karena Ketika Abdullah Bin Fugaidillah Mengutarakan Pendapatnya Pada Rasulullah Dia Mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kalau Seandainya Orang-orang Kabir Itu Masjid Ketika Mawarah Kalau Seandainya Dia Datang Ketika Madinah Dengan Pasukannya Maka Dia Haruskan Bagi Kita Itu Bunggunya Di Kota Madinah Kita Lempar Dia Kita Tunggu Di Gerbang Masjid Nabawi Kita Ketika Dia Masjid Apa Yang Dikatakan Oleh Ketika Salah Seorang Pemuka Islam Pada Saat Itu Seorang Pemuda Pada Saat Itu Anjus Tangan Ke Atas Pada Jamad Dia Mengatakan Wallahi Ya Rasulullah Wallahi La Arbana Alaman Dakhalan Yahudi Wal Nasarah Demi Allah Ya Rasulullah Saya Tidak Reda Melihat Orang Yahudi Masjid Masjid Madinah Walau Kana Kafir Kuraishan Sekalipun Orang Orang Masjid 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 Madinah Al Munawarah Minum Dulu Tak Minum Minum Perlu Minum Perlu Minum Ini Ustaz Ini Dia Tidak apa Yang Dikatakan Oleh Para Pemuda Pada Saat Para Pemuda Mengangkat Tangannya Dan dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah Demi Allah kami tidak reda melihat mereka masuk ke kota Madinah Demi Allah ya Rasulullah Maka disimpulkan pada saat itu Seribu pasukan kaum muslimin berangkat menuju ke medan pertempuran Uhud Lembah Uhud para jamaah Selain terkenal dengan sejarahnya Gunung Uhud para jamaah Selain terkenal dengan kemuliaannya Lembah Uhud juga terkenal dengan medan berdarah pertempuran Islam pada saat itu para jamaah Lembah Uhud menjadi saksi bahwa Berapa tetes darah para suhada mengalir pada saat itu para jamaah Lembah Uhud para jamaah menjadi saksi betapa pengusnya Kaum kurais kepada kaum muslimin para jamaah Bisa bayangkan para jamaah Para jamaah pernah dengar kata mutilasi Itu tenar dua ribuan para jamaah Sebelum antem lahir Tahun dua ribuan itu para jamaah mutilasi sudah terkenal Tapi tahu enggak para jamaah Untuk mengkaji histori kehidupan Hari ini para jamaah Hari ini kita akan membahas bagaimana pertempuran itu terjadi Ketika Rasulullah membawa seribu pasukannya para jamaah Daun kabrun kabir kurais pada saat itu membawa lebih dari seribu pasukan Ketika Rasulullah melakukan solat jamaah takdir Solat apa? Jamaah takdir Solat apa? Jamaah takdir Salah satu masjid juga Di masjid di perbedaan pertempuran Sholat Rasulullah jamaah takdir Dengan seribu pasukan Ketika itu para jamaah Rasulullah sholat Selesai sholat Rasulullah Melanjutkan khutbah Salah satu khutbah yang luar biasa diucapan oleh Allah Adalah dia mengatakan apa? Bahwa Saya tahu Kata Rasulullah sholat Wallahi ru'aitu bil manami azas sayibu la yakta'an kabir Demi Allah Kata Rasulullah Di dalam mimpiku Kata Rasulullah Di dalam mimpiku kata Rasulullah Saya melihat pedang yang saya bawa itu Potos Dan tak mampu membunuh orang Yahudi Bayangkan para jamaah Apa isarat tersebut para jamaah Ketika Rasulullah mengatakan pedangnya potong Berarti ada isarat kekah Kekalahan Tiba-tiba para jamaah Abdullah bin Ubaidillah Salah seorang sahabat Rasul Menarik 300 pasukan Berapa yang ditarik? 300 Berapa jumlah pasukan? Seri? 1000 1000 dikurangi 300 Sisanya berapa? Ya kali itu dengan jumlah jamaah Nanti transfer 300 Berapa? Sisanya berapa? 300 700 Para jamaah Berarti Rasulullah Membawa pasukan ke Medan Pertempuran Pertempuran Cuman 700 Orang Para jamaah 50 Adalah para sniper Terpercaya Karena kalau zaman sekarang Para jamaah Kalau zaman dulu kan Dikirang tukang panah Pemanah itu Para jamaah Adalah orang yang menyerang Dari jarak jauh Tetapi kalau sekarang Pemanah itu bisa diartikan Dengan sniper Islam 50 sniper Islam Yang itu para jamaah Naik di atas bukit Yang terkenal dengan nama Jabal Ainain Jabal apa? Jabal Ainain Jabal Ainain ini para jamaah Itu nanti terkenal dengan nama Jabal Romyan Jabal Romyan Romyan Tapi asalnya adalah Roma Yarni Romyan Artinya apa? Usul panah Paham? Biar tidak salah Paham Itu dalam ilmu Kata-kata orang Mengatakan seperti itu Jadi para jamaah Ketika Rasulullah Mengutus 50 orang di atas Siapa pemimpin Pemanah pada saat itu Pernah dengar Siapa yang tahu Nama Suaminya Sayyidina Asma Bin Abu Bakar As-Siddiq Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu Saya kasih hadiah InsyaAllah Ada yang tahu? Gak ada ya? Rosi Gugel Gugelnya gak ada net Suaminya Asma Bin Abu Bakar Ada yang tahu? Gak ada Suaminya Gugelnya Gugel Saya akan kasih hadiah Luar biasa Tidak sama Seperti orang lain Lebih besar Daripada emas Bahkan lebih mahal Daripada perak Para jamaah Hadiah ini Selawat Saya bukan Masih kuat InsyaAllah Siapa namanya? Ketemu tidak? Gak ada yang ketemu Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Itu salah satu Pemegang panji Islam Dan salah satu Orang yang berdiri Tempat kemarah Pada saat Dengan posisinya Para jamaah Apa yang disabdakan Rasulullah Ketika Pes 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 Muka Jika bertata Muka Dengan orang Kapil Burais Abu Sobyan Hidun Berdiri di depan Para jamaah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Membelakangi Jaban Yang ada di depan Para jamaah Para jamaah Bisa melihat Gunung yang ada Di depan Rasulullah Membelakangi Jaban Rasulullah Berdiri Rasulullah Mengatakan Apa Rasulullah Mengatakan Kepada kaum muslim Ya jaisul muslimin Wahai para Apa Masa 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 Jais Jais apa Tentara Jais Polisi Ya jaisul muslimin Wahai para Tentara Islam Kata La Yatah Harrikul Kalbi Wala Yatah 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 Nafsi Jangan Pernah Bergetar Hatimu Dengan Adanya Muslim Bahkan Jangan Pernah Menganggap Dirimu Akan Kalah Tapi Tetap Percaya Diri Bahwa Allah Al-Nas Sama Para jamaah Dan Apa Yang dikatakan Rasulullah Ketika Rasulullah Ada Di atas Jabal Uhud Rasulullah Sallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Getaran Yang Sangat Luar Biasa Jabal Uhud Bergetar Para jamaah Dinaiki Oleh Rasulullah Jabal Uhud Bergetar Bayangkan Para jamaah Bagaimana Besarnya Hunung Amal Uhud Yang Para jamaah Dan Kemudian Apa Yang Dikatakan Rasulullah Rasulullah Menghentakkan Kakinya Tiga Kali Baru Berhenti Bukan Hentakkan Kaki Tepuk Pramuka Para jamaah Tapi Hentakkan Kaki Rasulullah Kalau Hentakkan Kaki Tepuk Pramuka Beda Lagi Rasulullah Rasulullah Menghentakkan Kaki Dan Dia Mengatakan Apa Ya Uhud Haza Rasulun Wassahabihi Ini Rasul Bukan Sahabat Terus Apa Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Haza Jabalun Min Jibal Jahanna Haza Jabalun Min Jibal Janna Ini Adalah Gunung Yang Akan Menjadi Monumen Surga Allah Subhanallah Luar biasa Tidak Luar biasa Luar biasa Tidak Luar biasa Para jamaah Ingin melihat Surga Ingin melihat Surga Tak Berdol Duluan Nanti saya Belakangan Jadi para jamaah Kalau ingin melihat Surga Tapi kita Belum pernah Melihat Surga Tersebut Lihatlah Gunung Karena Gunung Ini Para jamaah Insya Allah Akan Ditaruh Di Surga Allah Subhanallah Sebagai Monumen Internasional Bisa Dimengerti Bisa Alhamdulillah Dan para jamaah Para jamaah Bisa lihat Di depan Para jamaah Ada orang Yang naik Ke atas Gunung kecil Ada Itu Jambal Gunung kecil Itu Para jamaah Itulah Yang dinamakan Jabal Aynain Jabal Apa Ini Nanti Jabal Aynain Ini Para jamaah Nanti akan Berubah Namanya Dengan Nama Jabal Roman Ketika 50 Pasukan Islam Bayangkan 50 Pasukan Islam Berdiri Di atas Jabal Aynain Tersebut Memebang Panahnya Para jamaah Pada saat Itu Rasulullah Berdiri Di depan Masjid Ini Para jamaah Para masjid Suhadah Ini Para jamaah Adalah Tempat Rasulullah Berdiri Dengan 700 Pasukannya Para jamaah Bisa Dipahami Bisa Alhamdulillah Ketika Berhadapan Para jamaah Perangan Dimulai Dengan Majunya Sayyidina Hamzah Bin Abdul Muttalib Pernah Kenal Sayyidina Hamzah Dengar Ada yang kenal Sayyidina Hamzah Tidak Berapa ketemu Oh Dengar Iya Tidak Ada Hamzah Tidak Ada yang Tau Saya Pernah Kenalan Sayyidina Hamzah Luar biasa Samping rumah Saya Ada namanya Hamzah Namanya Bapak Hamzah Anaknya Dua Punya Punya Ibu Dua Tidak Istri Tidak Satu Cukup Satu Dia Mengatakan Adalah Bain Tak Dil Wahidah Dia selalu Memenggakkan Karena Kalau Jama'ah Bain Atur Ini Insya Allah Berangkat Ke Mekah Nanti Ziarah Mekah Kemudian Masuk Pijabar Rohmah Itu Ceramahnya Berbeda Lagi Bapak Adam Adam Hawa Angkat Tangan Sebelum Ibu Mendengar Karena Lantunan Yang Keluar Bisa Berbeda Dengan Kata Hati Ketika Lantunan Yang Keluar Tersebut Mengucapkan Ya Allah Setiakanlah Dirimu Tapi Hati Mengatakan Tambah Satu Lagi Tapi Untung Kita Tidak Ziarah Kemekah Kalau Bain Atur Ziarah Kemekah Semuanya Berdoa Kayaknya Bisa Jadi Empat Semua Dua-duanya Depan Dua Ada Gua Ada Gua Rasulullah Mengangkat Pedang Semua Sahabat Mengangkat Pedang Halid Ibn Walid Dengan Pasukannya Para Jamah Siapa Halid Ibn Walid Pemimpin Pasukan Pura'i Pura'i Pada Saat Itu Dia Mengangkat Pedang Para Jamah Para Jamah Tahu Tidak Siapa Halid Ibn Walid Halid Ibn Walid Adalah Orang Yang Paling Cerdas Pemimpin Pasukan Pura'is Yang Paling Cerdas Dia Pangliba Yang Paling Luar Biasa Ketika Orang-orang Islam Tersebut Meluarkan Panahnya Ketika Halid Akan Menyerang Rasulullah Pada Saat Itu Apa Yang Terjadi Para Jamah Semua Pasukan Islam Mengujani Halid Dengan Panahnya Tapi Luar Biasa Halid Bukan Mampir Setih Di Depan Jabal Ainain Mengeluarkan Semua Konimah Yang Dia Punya Harta Pedang Dan Sebagainya Dia Turunkan Kecuali Ada Satu Pedang Semua Pasukannya Masih Diselip Di Belakang Ketika Itu Dia Meninggalkannya Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Para Pemimpin Islam Kita Sudah Menang Halid Kabur Semua Pasukan Kurais Akan Kabur Ternyata Apa Yang Terjadi Ini Adalah Awal Pembantean Besar-besaran Kau Jamaah Tahu Tidak Ketika Halid Balik Dari Balik Dari Mana Balik Dari Posisinya Menaiki Jabal Roman Para Jamaah Disanalah Mulai Terjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Pertama Adalah Para Jamaah Memanir Darah Dari Atas Jabal Roma Menganir Menganir Darah Seperti Sedikit Turun Turun Tiga Darah Menganir Bangun Turun Ayo Sampai Assalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Keduaan Kita Di Jabal Uhud Ini Jelah Jabal Uhud Ini Ini Nah Ini Gunung Romian Atau Apa Namanya Disebut Tuh Ini Para Jamaah Kita Dari Sahabat MPB Bersatu Semuanya Nah Ini Bapak Ketua Kita Ini S Greens Tunggu Meraboo Tunggu Tunggu Naskah Ini apa yang sudah diambil? Ini ada yang kosong Inilah makam suhada Tempat para suhada yang meninggal Bisa saja, masih ada kuburan Sampai ke kanan para jamaah ini adalah Jabal Uhud Salah satu gunung yang sangat luar biasa para jamaah Memiliki sejarah yang sangat luar biasa Dan ini tadi saya sebut Jabal apa namanya? Jabal Rumian Beriliki ke dalam Jaman 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 Salah seorang pernah dengar Rasulullah SAW sebelum beliau wafat pada jamaah. Rasulullah SAW 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 pada jamaah. berada di Jabal Roman sebetulnya kita habis dari apa namanya, ziarah Matam Hamzah nah ini ras wahadah semua ini kita ziarahin tapi sekarang kita naik ke di Jabal Roman ini Gunung Kuhud InsyaAllah ini banyak orang disini naik menyaksikan ini Gunung Kuhud yang di depan ini Gunung Kuhud